Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggalai Flores NTT Saya Pastor Fredy Jahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani Hari ini Kamis 23 Juli 2020 Indil hari ini diambil dari Matius 13 ayat 10-17 Kita diingatkan supaya selalu datang kepada Tuhan Agar kita selalu mengalaminya Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus Amen Tuhan danalah kami Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Atas segala kebaikan dan cintamu Tuhan terima kasih atas roh kudusmu yang menggerakkan hati kami Untuk boleh memahami sabdamu Dan kadang lewat meditasi dan kontemplasi Kami boleh melihat wajahmu dan mengalami engkau Tuhan bantulah kami semoga hati kami selalu merindukan dan mencari engkau Tuhan utuslah roh kudusmu terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapatkan pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matthew 13 ayat 10-17 Maka datanglah murid-murid Yesus dan bertanya kepadanya Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga Tetapi kepada mereka tidak Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi Sehingga ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya Akan diambil daripadanya Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat Dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya Yang berbunyi Kamu akan mendengar dan mendengar Namun tidak mengerti Kamu akan melihat dan melihat Namun tidak menanggap Sebab hati bangsa ini telah menebal Dan telinganya berat mendengar Dan matanya melekat tertutup Supaya jangan mereka melihat dengan matanya Dan mendengar dengan telinganya Dan mengerti dengan hatinya Lalu berbalik Sehingga aku menyembuhkan mereka Tetapi berbahagialah matamu karena melihat Dan telingamu karena mendengar Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya Banyak nabi dan orang benar ingin melihat Apa yang kamu lihat Tetapi tidak melihatnya Dan ingin mendengar Apa yang kamu dengar Tetapi tidak mendengarnya Demikianlah Injil Tuhan Terbudilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Datanglah kepada Tuhan Maka engkau akan mengalaminya Pertanyaan para murid-murid kepada Yesus Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka Dalam perumpamaan Lalu jawab Yesus Kepadamu diberi karunia Untuk mengetahui rahasia kerajaan surga Tetapi kepada mereka tidak Pernyataan ini mengingatkan saya Akan satu cerita yang sangat menarik Tentang orang yang tidak percaya kepada Allah Pada suatu sore Ada seorang bapak datang ke tempat gunting rambut Ia diterima dengan baik oleh penggunting Sambil menggunting rambut Pemangkas katakan kepada yang digunting Saya tidak percaya kepada Tuhan Bilangnya Tuhan itu baik Maha cinta Pelindung Tetapi kenyataannya Banyak orang sakit Lapar Dan bencana alam Kalau Tuhan ada Pasti dia tidak membiarkan manusia sakit Lapar Dan bencana alam Pelanggan dengan tenang katakan Saya selalu percaya pada Tuhan Sakit terjadi karena manusia tidak tahu menjaga dirinya dengan baik Tuhan sudah memberi manusia pikiran yang baik Agar selalu menggunakan pikirannya untuk menjaga kesehatan Lapar terjadi karena manusia malas bekerja Dia tidak memanfaatkan tangan dan pikirannya untuk bekerja Bencana alam terjadi karena kesalahan manusia Hutan dibabat Hutan dibakar Sampai dibuang sembarangan dan lain-lain Manusia tidak bertanggung jawab menjaga kesehatan lingkungan Padahal Tuhan sudah memberi manusia Talenta Tetapi manusia tidak memanfaatkan talenta yang ada Pemangkas tetap tegar hatinya Dan tetap katakan bahwa Tuhan tidak ada Sesudah gunting Pelanggan membayar pemangkas Dan pamit Sesudah berapa menit Pelanggan yang sama kembali lagi ke tempat gunting Dia berdiri di pintu dan memanggil pemangkas Katanya Hei Saya tidak percaya bahwa ada pemangkas di dunia ini Saya sungguh tidak percaya Lalu pemangkas menjawab Mengapa kalian berkata demikian? Anda barusan saya pangkas rambut anda Mengapa anda katakan tidak ada pemangkas? Lalu pelanggan katakan Ya Kalau pemangkas ada Mengapa di luar sana banyak sekali orang yang rambutnya panjang Jenggotnya tidak teratur Romor Saya sungguh tidak percaya ada pemangkas rambut di dunia ini Saya tidak percaya Pemangkas dengan tegas katakan Kalau mereka datang ke tempat saya Pasti saya akan memangkas rambut dan mencukur jenggot mereka Tetapi hati dan pikiran mereka sangat tertutup Untuk merias dirinya dengan baik Pelanggan dengan senyum katakan kepada pemangkas Terima kasih Pada akhirnya anda sadar Tuhan selalu ada dan sangat mencintai manusia Tetapi ada manusia sangat malas dan kepala batu Hati mereka sangat tertutup oleh dosa-dosa mereka Sehingga tidak melihat dan mengenal Allah Kalau hati manusia selalu terbuka melihat Allah Pasti Allah selalu menampakkan dirinya kepada manusia Kalau manusia selalu percaya kepada Tuhan Pasti mereka selalu datang kepadanya Saudara saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sabda Yesus hari ini kembali mengingatkan kita Kepada para muridnya dia berkata Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu Karena mendengar Dengan kata lain Bagi mereka yang selalu dekat dan terbuka kepada Tuhan Mereka akan selalu mengalami Allah Tetapi bagi mereka yang selalu acu tak acu Tidak percaya dan menolak Tuhan Pasti tidak akan menampakkan dirinya kepada mereka Marilah saudara saudari dan anak-anak yang terkasih Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Pupukilah iman kita dengan doa dan meditasi Segarkanlah pikiran kita dengan sabda Tuhan Dan kuatkanlah jiwa kita dengan tubuh dan darah Kristus Kita berdoa Semoga Tuhan menguatkan iman kita Agar kita selalu setia padanya Dan selalu bertanggung jawab menjalankan tugasnya Kita mohon Bunda Maria Untuk selalu mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Semoga Allah yang maha kuasa dan maha kasih Melindungi, membimbing, dan memberkati saudara Dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini Secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit Bapak dan putra dan roh kudus Amen Terima kasih telah menonton!